Terima kasih telah menonton Beberapa hari yang lalu, Ikemoto membuat sebuah alur cerita yang tak terbuka buat manga yang sedang ia garam hingga saat ini Dan itu semua tidak lain adalah matinya, anak bidik misi di Konohagakure yang jadi presiden Dari sebuah manga yang gue kira udah punah, muncul sebuah chapter terbaru Yang membuat semua situs-situs berutama malah ngerumpi dan jadi wibu dadakan Inilah, Terlalu Kocak Naruto Moka Biarkan gue memperjelas semua gosip ini Naruto belum moka Yaps, isu Naruto Moka bahkan kena azar hanyalah asumsi bagi para fans-fans Boruto Yang baru aja selesai baca manga chapter 51 Dalam chapter tersebut, dikisahkan bahwa leader organisasi penyuka santan muncul di desa Konoha Untuk mencari bocah emo yang bernama Uchiha Joko Haha, sorry, bocah yang bernama Kawaki Namun, rencananya harus terhambat karena dia udah masuk ke kawasan pemeran utama Dan langsung dijegal sama Naruto, Sasuke, dan bocah calon liatir Namun, berkat tato titisan dewa tersebut Boruto bisa memindahkan mereka semua ke sebuah tempat Di mana Konoha akan terbebas dari segala macam dampak pertarungan Dan semua rumor Naruto Moka itu berasal dari sini Inti pertarungannya adalah Sasuke Otodino karena lupa bawa install Boruto lagi-lagi dapet plot armor biar ngingetin ke lu semua Kalau dia yang jadi pemeran utama di komik ini Bukan adenya Dan Naruto Ya, kita semua tau lah ya Kalau orang-orang yang dicub nenek Tsunade akhirnya gimana Dan Naruto mencoba untuk melindungi mereka berdua Dengan sebuah mode biju baru yang dapat membuat dirinya terbunuh No, Naruto tidak Ya, sedia amat anjir jadi pemeran utama Dari dulu hidupnya gak pernah bahagia mudah Dari kecil terasing kan, udah gede malah ngebab Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Tapi kalau gue boleh tradisi sedikit ala-ala Youtuber anime Gue rasa next chapter kondisinya bakalan sama kayak pertorongan antar Guy dan Madara Terus di next chapternya lagi baru udah penentuan bakannya Boruto ini mati atau kagak gitu Tapi udah harus mati cuy Kalau gak jalan cerita Boruto bakalan gitu-gitu aja gitu Dan arcnya bakalan anti klimax kalau gak ada yang mokat Dan gue berani jamin deh kalau Naruto mati bakal masuk Youtube Riwan asli Membaca chapter terbaru tersebut bahkan untuk seorang kecinta Naruto yang udah vakum kayak gue Masih bisa ngebuat gue gak bisa terima dengan kondisi semua ini Karena gue gak percaya Naruto kalah sama alien setelah camping Dan yang lebih menyedikannya lagi adalah Sebuah fakta bahwa waibu om-om tahun 90an a.k.e Hinata akan menjadi jandar Naruto please Please jangan kesana Jangan ke ishiki ya abun Aku masih bakalan mati ya abu Jangan pake mode biju terbaru Tersiap mengera timawari sama Hinata Berbagai respon dan reaksi warga negara kita seakan tidak percaya bahwa itu semua akan terjadi Ada yang udah ngegelar tahlilan 40 hariannya Ada yang udah nyetak buku yasinannya Ada yang udah mulai ngejul Ada yang mulai ngejul-ngejul sebelum terima takdir Ada yang buat meme padahal fanspage bola Bahkan Ustadz Gisik Mansur aja sampe berkomentar soal fenomena ini Lo tau gak? Ada yang bahagia pas Naruto mati cuy Bukan Rekage sih Tapi Youtuber anime sih Makan enak mereka tuh pas Naruto mokat gitu sih By the way Video ini kemungkinan akan rilis berkata dengan catar 52 terpis Jadi kita bisa tahu peranjutan nasibnya Naruto sendiri Akankah dia beneran mokat? Akankah ia diselamatkan dengan plot armor yang tak terduga? Atau apakah ada momen multiverse Dimana semua Naruto dari dimensi yang berbeda akan hadir? Semua tergantung kandang Ikimoto-sannya sendiri Tapi menurut analisa gue Akan sangat kurang cocok jika Naruto dibunuh di chapter 52 Karena pada dasarnya Doroto masih butuh pansos Biar jalan ceritanya tetap dibaca sama fans-fansnya Naruto Tapi kalau beneran mokat sekarang Gue coba Gue pengen bilang Trailer ini dibintangi oleh Presiden yang punya kodang Karakter yang slow diner di segala kondisi Pemeran utama yang tenas santir Majikan yang raja terakhir Naruto Hashtag menjanda Dan musuh utama keluarga Uzumaki yang sebenarnya Trailer kocak naruh hombokan